Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Syukur Alhamdulillah Saya masih diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi dengan Anda Dan saya doakan semoga Anda semua selalu dalam keadaan yang sehat Selalu diberi kelancaran, keberkahan dan juga diberi riski yang berlima oleh Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Pada kesempatan kali ini saya akan ajarkan kepada Anda Suatu doa pengasihan Yaitu agar orang yang pernah menyakiti kita itu berbalik rasa Dari yang awalnya benci menjadi cinta Yang awalnya menolak menjadi sayang Dan yang awalnya menyakiti menjadi rindu serta takluk pada Anda Doa membalikkan hati seseorang Sangat cocok dimanfaatkan oleh Anda Yang saat ini sedang mendekati seseorang Tapi selalu ditolak dan diabaikan Cocok juga untuk Anda yang punya problem dengan suami atau istri Yang mulai berubah dan keras kepala Jika Anda mengalami kasus-kasus seperti itu tadi Maka jangan putus asa dulu dan berhenti begitu saja Untuk memperjuangkan cinta Anda Nah langsung saja saya jelaskan untuk data acaranya Yang pertama bacalah doa ini setiap selesai Salat faldu sebanyak tujuh kali Kemudian dilanjutkan Di tengah malam pada waktu tengah malam Lakukan salat hajat dua rokaat Lalu baca doa ini sebanyak tiga puluh tiga kali Ada pun bacaan doanya seperti ini Amalkan doa tersebut minimal tujuh hari Berturut-turut secara yakin dan istiqomah Atas izin Allah Orang yang Anda tujuh akan tunduk pada Anda dan luluh hatinya Rasa cintanya kepada Anda akan menggebu-gebu dan mati rasa pada orang lain Dan mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menyimak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati